Setelah keadaan yang sulis, Allah datangkan pertolongan. Didatengin sebuah mobil yang mewah banget, berikut dengan pajaknya 5 tahun ke depan, udah dibayarin sama Allah. Sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita, tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah, ada nikmatin siap sholawat, ini buku pertama aku, artinya 55 ribu, kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, ada di Gramedia seluruh Indonesia, atau teman-teman bisa hubungin admin via WhatsApp, maupun via Shopee, linknya ada di deskripsi box. Nah teman-teman, buat kalian yang punya testimoni sholawat, langsung aja kerenkan testimoni sholawat kalian ke WhatsApp admin, ini nomernya, 0813 1543 0565. Dan langsung aja akan aku bacain testimoninya ya, ini dari Mbak Dina Diblitar. Assalamualaikum Mbak Mil, Waalaikumsalam, saya Dina Diblitar, saya seorang honorer di sebuah instansi, saya pengen cerita keajaiban hidup saya berkat sholawat. Cerita saya dimulai di tahun 2019, kedua orang tua saya kena struk berbarengan. Awalnya ayah saya, kemudian ibu, setahun kemudian, saya dipitnah oleh rekan kerja saya. Saya disuruh beli makan siang bersama teman kerja laki-laki, tapi setelah kami pergi, suami saya ditelepon oleh teman saya tersebut, dan dibilangin kalau saya sedang pergi dengan pria lain. Suami yang sedang di kantor langsung ke tempat kerja saya, pas saya datang suami sudah di sana, seketika saya langsung dibawa pulang sama suami saat itu. Suami marah besar Mbak, ya Allah saya bingung Mbak, mau jelasin bagaimana lagi. Tapi Alhamdulillah, suami akhirnya lebih percaya sama aku setelah berkali-kali aku jelasin. Dan setelah kejadian itu, saya dilarang masuk oleh kepala bagian tempat saya bekerja. Tapi yang gak boleh masuk hanya saya aja Mbak, teman kerja saya yang pergi sama saya tetap boleh masuk, seperti biasa kayak gak ada apa-apa gitu. Kan gak adil ya Mbak, saya terima Mbak, akhirnya saya tinggal di rumah, fokus ngurusin orang tua saya. Ya ampun, tega banget ya yang udah ngefitnah ya. Matiin rejeki orang ya teman-teman ya. Teman saya yang nyawa suami saya itu seorang mendahara di kantor kami. Setelah beberapa bulan setelah kejadian saya, setelah kejadian saya mendahara tersebut, kasus Mbak, saya dengar dari teman yang dulu akrab dengan saya. Dia injem uang di sebuah kooperasi PNS mengatasnamakan instansi kami tanpa sepengetahuan kepala bagian. Dan itu totalnya sekitar 40 juta Mbak. Kepala bagian kami shock langsung mengadakan rapat dadakan. Dan ditelusuri si bendahara tersebut ternyata juga memakai uang operasional untuk kepentingan pribadi. Dan dia harus mengembalikan uang operasional plus hutang senilai ratusan juta Mbak dalam waktu seminggu. Tuh ya segala perbuatan baik maupun buruk itu ada balasannya. Semua tinggal menunggu waktu. Kembali ke masalah saya Mbak. Saya di rumah fokus ngurusin ibu dan ayah saya. Saya carikan alternatif pengobatan. Saya diikuti ngomongan orang Mbak. Ada yang bilang kesana, saya bawa kesana. Ada yang bilang kesini, kesana juga saya bawa kesana. Tapi ketumbuhan belum juga kunjung datang. Orang tua saya tetap gak bisa jalan. Dan bahkan biaya yang saya keluarkan gak sedikit. Gaji suami habis Mbak buat pengobatan orang tua saya. Tanpa kepengetahuan suami saya pinjam ke bank keliling. Dan gadaikan BPKB motor. Sampai akhirnya saya udah gak kuat dan ketahuan sama suami. Udah gak kuat layar ya teman-teman ya. Mobil butuh satu-satunya yang kami punya. Kami jual untuk menutup hutang-hutang saya Mbak. Tapi itu belum menutup semua hutang kami Mbak. Saat itu aku buka-buka Youtube. Cari cara melunasi hutang ala islami. Akhirnya ketemu Youtube-nya Mbak Mel. Aku coba pelan-pelan. Dari 100 sampai 5000 salawat Jibril. Kami berjanji gak mau kenal riba lagi Mbak. Akhirnya kami pinjam adik suami. Alhamdulillah dikasih jalan tanpa harus ngeribat. Saya kencengin lagi Mbak salawatnya. Saya coba salawat punjiat. Dari puluhan hingga ratusan salawat per hari. Kami berada di titik tersulit Mbak. Di tahun 2022 kami sangat berhemet. Untuk jajan anak-anak aja saya sangat membatasi. Yang terpenting kami bisa tetap makan dan mengantar orang tua kami terapi. Walaupun kami harus menyewa mobil padahal itu lebih boros ya Mbak. Tapi gak apa-apa kami ikhlas demi ayah dan ibu. Tepat tanggal 10 Februari 2023 kemarin rumah saya didatangi sama orang sorung. Sama orang sorung mobil. Katanya suami saya beli mobil. Dan sore ini akan diantar. Saya kaget Mbak. Saya bilang gak mungkin Mas. Tapi masih menunjukkan semua berkas. Atas nama suami yang telah dibayar ke cash. Mbak. Aku merinding loh teman-teman. Masya Allah aku bingung gak ditanggung ngomong apa-apa. Aku takutnya penipuan atau apa. Aku langsung telepon suami tak. Tak tanya apa bener beli mobil. Kata suami gak beli uang dari mana. Kan atas nukamu yang pegang mah. Kalau ada caperan itu pun cuman buat beli bensin aja. Udah habis akhirnya suami tak suruh pulang. Sampai rumah orang sorung bilang. Lah ini kan bapak yang datang ke kantong aku merinding banget. Ya Allah mau nangis tuh aku. Ini aku beneran baru baca ya. Karena kan yang nerima cat ini admin teman-teman. Aku bakal muncul baca lagi. Sampai di rumah orang sorung bilang. Lah ini kan bapak yang datang ke kantor kami seminggu yang lalu. Bapak sendiri yang mendatangan dan melakukan pembayaran. Masya Allah itu di luar nalar kami. Gak lama kemudian mobil yang dimaksud datang mbak. Masya Allah mobilnya CRV putih. CRV putih mbak. Saya dan suami cuma bengong. Belum percaya kalau itu yang datang mobil atas nama kami. Mau nangis tapi gak bisa. Antara percaya dan tidak. Sangking bingungnya. Sangking bingungnya saya kecepatan bilang. Mas buat bayar pajaknya aja loh. Kami mungkin gak kuat bayar. Loh bu kenapa bingung. Kan udah dibayar sekalian selama 5 tahun. Ya Allah setiap Allah. Aku kaget loh. Udah dibayar sekalian selama 5 tahun ke kantor kami. Jadi bapak tinggal setor KTP aja tiap tahun. Masya Allah kami semakin bingung mbak dibuatnya. Emang ada ya mbak bayar pajak kendaraan sekalian 5 tahun. Untuk kuitansi pembayaran pajak besok kami ke rumah ya bu. Ya Allah mbak meyang malam itu kami tidak bisa tidur. Nangis kejar aku mbak. Ibu juga ikutan nangis. Setiap kajeban yang kami peroleh. Mungkin Allah ngasih kendaraan. Supaya kami bisa mempermudah membawa orang tua kami berobat ya mbak. Doakan orang tua kami segera sehat ya mbak. Saya ingin menggenggam tangan mereka saat umroh amin. Sebenarnya saya juga sudah lolos PPPK tapi belum ada pengumuman resminya saya ditempatkan di mana. Doakan saya ya mbak supaya diberikan tempat terbaik dan bersama orang-orang yang baik. Kalaupun saya tidak bisa melanjutkan PPPK saya ikhlas mbak. Karena sudah berbulan-bulan ini memang absen saya kosong. Dan semua teman-teman di instansi tersebut telah termakan fitnah bendang arah. Doakan saya ya mbak agar tetap kuat menghadapi cobaan ini. Sekian testimoni dari saya. Untuk teman-teman jangan lupa tetap bersolawat. Dimanapun dan bagaimanapun keadaan kita. Insya Allah langkah kita selalu dituntun oleh Allah SWT. Pakai nama asli ditanyaan mau disamarkan atau gimana. Pakai nama asli aja mbak. Biar yang lain juga tahu dan merasakan kalau kajeban selawat itu benar-benar ada dan nyata. Saya beberapa kali sudah mencoba share ke beberapa teman dan saudara. Tapi mereka banyak yang gak percaya dan nasihatin saya. Kalau selawat itu jangan karena dunia. Saya merasa sedih mbak. Padahal saya sudah jelas ada buktinya yaitu mobil. Allah kasih kesuk. Mbak Alhamdulillah bisa untuk kendaraan kami untuk berobat ibu. Dan ajak ibu jalan-jalan biar gak bosan di rumah. Salawat Jibril 5.000 kali. Munji hati 300-500 kali. Salat tahajud. Waqi'ah Ar-Rahman. Dan setiap Jumat selepas salat asal baca waqi'ah 14 kali. Semoga cerita saya dapat menginspirasi teman-teman semua. Karena saya selalu yakin Allah akan memberikan hadiah. Tapi selalu dibungkus oleh masalah. Setiap Jumat baca waqi'ah 14 kali. Selepas salat saya atar. Sekali duduk. Ini mobilnya. Ya Allah ya Rahman. Ini mobil yang kami terima secara ajaib mbak. Masya Allah. Kalau udah kepepet banget insya Allah bisa. Baik terima kasih. Kak Desi saya selalu dalam dan memenuhkan segala urusannya sama Allah. Amin. Jadi ini dijawabnya sama admin aku. Masya Allah. Jujur ya. Jujur mbak Dina. Sebenarnya awalnya tuh adik aku tuh rada-rada yang gak percaya. Maaf ya. Adik aku langsung hubungin aku. Teg ada tesimoni. Dapet mobil gak beli tapi dapet mobil. Gimana ya Teg? Karena aku ini udah biasa sama hal-hal begitu. Ya teman-teman. Karena tidak ada tidak mungkin bagi Allah. Cara Allah menolong kita tuh sangat-sangat unik. Jadi aku percaya. Percaya banget. Aku langsung bilang ahli aku. Tanpa aku ngecek ya. Tanpa aku ngecek chatnya mbak Dina. Aku langsung bilang. Udah. Terusin aja Des. Itu benar. Ya benar. Banyak banget. Ada yang tesimuninya gak pernah ngebayar utang. Tiba-tiba dia yang ngutangin tuh bilang. Kalau dia udah datang. Udah bawa uang. Dalam wujud dia gitu. Dalam wujud si orang yang ngutang ini gitu loh. Gimana caranya bisa seperti itu. Sementara si pengutang ini gak pernah datang. Kok bisa gitu. Ya kan. Nah itu teman-teman. Jadi. Apapun itu. Ya. Aku percaya. Karena. Allah itu. Bisa melakukan segalanya. Kalaupun ada tesimuni yang berbohong. Misalnya ya teman-teman ya. Pasti nanti akan ada aja tuh. Tiba-tiba yang bikin aku gak. Gak. Gak bacain tesimuninya. Entah belum dibaca. Entah aku lupa. Gitu loh. Atau kalaupun sudah dibacakan tesimuninya. Ya pokoknya yang namanya kebohongan. Itu gak baik. Akan kembali gak baik. Ya. Tapi ngapain juga orang ngebohong capek-capek ya. Buat cerita. Orang gak dapet hadiah juga. Ya kan. Gak dapet hadiah juga dari aku. Buat teman-teman yang lakukan tesimuni. Ya gak. Dapetnya dari mana. Dari Allah. Kalau kita baik. Kesi tesimuni. Orang yang nonton terinspirasi. Insya Allah. Jadi pahala juga. Buat kita yang berikan tesimuni. Mereka. Jadi misalnya nih. Ada orang yang nonton tesimuni Mbak Dina. Kemudian dia terinspirasi. Ikutin caranya Mbak Dina. Baca salawat pun dia 300-500. Salawat Jibrilnya 5000. Baca. Wakiannya 14 kali. Kali duduk. Setiap abis sholat asar di hari Jumat. Di hari Jumat atau setiap. Setiap Jumat ya. Itu diikutin tuh sama orang yang nonton. Teman-teman diikutin. Insya Allah. Mbak Dina. Kebahagiaan. Kecepratan. Kecepratan. Pahalanya juga. Dari Allah. Insya Allah. Ya. Kita berbuat baik. Akan kembali baik. Kita berbuat buruk. Juga akan kembali buruk. Maka hati-hati. Ketika kita. Ketika kita. Melakukan. Sesuatu. Ketika kita berbuat. Pikirin lagi. Apa nanti dampaknya ke diri kita. Ke keluarga kita. Masya Allah. Aku takjub banget ya. Dapat mobil. Mobilnya gak main-main. Tia arti. Lunat. Mobil baru. Terus udah dibayarin pajaknya 5 tahun. Ya Allah. Kalau udah mau nolong ya. Itu selain ibadahnya. Mbak Dina ini. Gak main-main ya. Bacaannya banyak. Wakiat satu aja tuh panjang dan berat. Ini 14 kali gitu loh. Kemudian. Dipitnah. Itu berat loh teman-teman. Mbak Dina. Sudah tidak bisa berkata apa-apa. Dan menerima. Menerima ujian dari Allah. Udah dipitnah sama orang. Dan itu sakit banget. Dan udah pasti. Mbak Dina juga bakal diomongin. Dijelekin sama. Satu. Tempat bekerjanya. Satu kantornya. Gak enak banget itu rasanya. Ya. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Untungnya suami ngerti. Coba kalau suami gak ngerti dan ninggalin. Coba akan seperti apa. Ya. Alhamdulillah. Allah mati ngelindungin. Mbak Dina gak marah. Mbak Dina gak protes sama Allah. Mbak Dina tetap sabar ngejalanin ujian demi ujian. Bahkan sampai orang tuanya sakit ya. Diuji sama Allah. Orang tuanya sakit. Kakinya gak bisa jalan. Mbak Dina tetap ikhlas. Bahkan suaminya juga baik banget. Mau membantu mertuanya. Mau nganter jemput mertuanya untuk berobat. Padahal kondisi mereka. Ekonomi mereka sedang sulit. Mbak Dina juga udah gak kerja. Tapi dipermudah sama Allah. Desyat banget. Dengan keikhlasan mereka. Membantu orang tua. Menolong orang tua. Ikhlas dalam keadaan yang sulit. Allah datangkan pertolongan. Didatengin sebuah mobil yang mewah banget. Berikut dengan pajaknya lima tahun ke depan. Udah dibayarin sama Allah. Minta jadi yang datang itu malaikat. Menyerupai suaminya Mbak Dina. Masya Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ya teman-teman. Jadi semangat terus baca salawatnya. Gak ada yang gak mungkin. Terus ada yang ngomong. Jadi kita gak usah bekerja. Kita baca salawat aja. Kita ngajak aja ibadah aja. Yang bekerja tetap bekerja. Bukan berarti dengan kita beribadah. Kita tidak bekerja. Tapi ketika kita tidak punya pekerjaan apapun. Seperti Mbak Dina. Cuma kita di rumah. Ya udah. Deketin Allah. Ya kerjakan ihtiar. Nanti Allah akan menuntun kita. Kita harus bagaimana nih. Langkah selanjutnya Allah pasti ngomongin. Nasihat banget. Selamat ya Mbak Dina ya. Semoga mobilnya barokah. Orang tuanya cepat sembuh. Cepat sehat. Bisa jalan lagi. Kencangin terus ibadahnya. Salawatnya semangat terus. Teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Dina. Orang tuanya segera pulih ya. Sembuh. Bisa jalan lagi. Amin. Sehat. Panjang umur. Bisa umroh. Amin. 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 Sekeluarga bisa umroh. Dan terima kasih teman-teman yang nonton. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman juga. Semoga teman-teman yang nonton. Rizkinya barokah. Rizkinya lancar. Utang-utangnya segera lunas. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.